Intro Halo sahabat Hermina, jumpa lagi dengan saya Edy dalam program Hermina Podcast. Nah, siapa nih sahabat Hermina yang masih punya masalah mengenai kesehatan gigi? Apakah itu sak gigi, gigi bolong, atau gusinya bengkak? Jangan skip video ini, kenapa? Karena saya sudah bersama Dr. Gigi Margaretha yang akan membahas mengenai mitos dan fakta mengenai kesehatan gigi. Selamat pagi Dr. Margaretha Selamat pagi Mas Edy, selamat pagi sahabat Hermina Boleh nih, kenalin dulu dokter ke sahabat-sahabat kita Perkenalkan, saya Dr. Gigi Margaretha Mantap, dokter apa kabar hari ini? Baik, Mas Edy bagaimana? Alhamdulillah baik dokter Dok, banyak banget nih beredar mengenai mitos dan fakta di hal layak ramai tentang kesehatan gigi Nah, kita akan bahas sekarang dokter ya, kita kupas tuntas Nah, yang pertama dok, saya pernah denger nih mitos atau fakta mengenai gigi susu pada saat tanggal itu harus yang atas dibuang ke bawah yang bawah dilempar ke atas Itu mitos atau fakta tuh dok? Ya, itu sepenuhnya mitos Jadi ini memang mitos yang kayaknya udah turun-menurun ya, Mas Dari dulu sampai sekarang kita masih denger Nah, itu sih sepenuhnya mitos Gigi susu akan digantikan oleh gigi permanen sesuai dengan usia itu memkembang anak gitu, secara urutan ada urutannya Seperti itu, jadi itu sepenuhnya mitos Mitos ya, berarti itu penuh dengan mitos Nah, yang kedua dokter, bener nggak nih mitos atau fakta kalau minum kopi atau teh itu bisa bikin gigi kita kuning? Ya, minum kopi atau teh membuat gigi kuning Nah, kalau itu fakta Mas Edy, itu fakta Jadi, memang minuman-minuman yang berwarna makanan atau minuman yang berwarna memang bisa menyebabkan kewarnanya itu menempel pada permukaan luar gigi sehingga melihat, sehingga terlihat gigi itu menjadi lebih kuning seperti itu, jadi itu fakta Fakta ya dokter ya, jadi teman-teman harus hati-hati nih yang suka minum kopi Jadi, kalau mau giginya putih dibatasi Kalau mau giginya putih benar sekali Berarti itu fakta Nah, selanjutnya nih, minum soda dok bisa membuat gigi keropos, bener dok? Nah, itu juga fakta Jadi, kalau minuman soda atau minuman karbonasi itu yang pertama dia gulanya tinggi Nah, minuman dengan gula tinggi itu meningkatkan faktor resiko dari gigi berlubang atau faktor resiko karies, itu yang pertama Dan yang kedua juga, minuman yang berkarbonasi ini paling seringnya kan asam Nah, lingkungan asam pada rongga mulut ini bisa merugikan untuk gigi geligi Membuat struktur terluar dari gigi itu bisa larut atau melunak atau mungkin kita bilangnya terkikis sedikit demi sedikit Jadi, semakin sering terkena paparan minuman bersoda emang bisa mengikis permukaan gigi terus membuat gigi lebih cepat berlubang berlubang, jadi mungkin kita lebih seringnya bilangnya giginya keropos gitu jadi lemah seperti itu, bener Berarti itu fakta dokter ya? Fakta kalau itu Jadi, dibatasi juga nih, tadi udah kopi, teh termasuk soda Nah, fakta atau mitos selanjutnya nih dokter Apakah pada saat kita SD nih dok, kita cabut gigi geram kita itu masih gak apa-apa ya karena belum permanen? Nah, itu sangat tricky sebenarnya masih ini Jadi, sering sekali juga saya temukan di boli, pasien, atau orang tua mams-mams, sahabat hari mana di sini semuanya Jadi, gigi susu dan gigi permanen itu memang berurutan tapi tidak semua digantikan maksudnya adalah saat umur 6 tahun itu sudah ada, normalnya sudah ada 1 gigi permanen geraham permanen di belakang walaupun belum ada gigi susu yang tanggal tapi dia mengisi tempat baru di paling belakang dari raham kita itu sudah akan tumbuh gigi permanen geraham Nah, sering sekali orang tua mungkin kurang mendapatkan informasi ini sehingga mikirnya, ah gak apa-apa, kan masih gigi susu Jadi, ketika anak datang usia 9, tidak sedikit saya temukan gigi geraham permanen ini sudah berlubang dan bahkan sudah harus dirawat syarab atau sudah harus dicabut sayang sekali, cuma karena memang mungkin mitos-mitos yang berada di masyarakat seperti itu Jadi, ternyata itu mitos ya dokter Benar, memang benar tapi ada tidak sepenuhnya benar ada satu gigi yang akan tunggu sendiri tanpa harus digantikan oleh gigi susu yang tanggal Jadi, tidak semuanya waktu masih kecil nih gigi kita tuh semua gigi susu tetap harus dirawat ya sahabat Hermina Selanjutnya nih dokter, kalau gigi kita berlubang nih dok kita pelihara istilahnya dokter ya kemudian itu bisa mempengaruhi kesehatan organ dalam lainnya ya dok Ya, benar sekali ini mungkin juga sudah sering diedukasi oleh dokter-dokter gigi Nah, jadi yang pertama nih gigi yang infeksi atau gigi yang berlubang dalam sehingga berlubang infeksi umumnya gigi rang atas yang pertama itu bisa menyebabkan rongga sinus yang sebelah di sini rongga sinus itu menjadi terinfeksi nah, kalau kita bilangnya sinusitis itu sering sekali jadi sinusitis diakibatkan oleh gigi rang atas yang infeksi itu pertama dan yang kedua lagi juga berbagai penelitian sudah memberikan adanya korelasi nih Mas Edy adanya korelasi penyakit gigi atau gusi yang infeksi dengan faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular di sini yang salah satu contohnya adalah infeksi yang masuk ke pembeluh darah lalu mengalir ke jantung dan menyebabkan infeksi pada otot-otot jantung atau kita sebutnya endokarditis seperti itu oh iya dokter pantes dok saya waktu itu pernah ketemu pasien dirawat endokarditis dan penyebabnya dia punya gigi bolong ternyata benar jadi memang itu fakta ya dok fakta nah hati-hati sahabat Hermina jadi kalau punya gigi bolong jangan dipelihara langsung aja konsultasikan dicek ke dokter gigi betul nah dokter untuk selanjutnya nih saya pernah denger kalau kita campurin soda kue sama pasta gigi atau buah itu bisa bikin gigi kita putih ya dok nah ini juga agak viral nih akhir-akhir ini banyak juga teman-teman atau saudara keluarga yang menanyakan ke saya sendiri nah jadi sebenarnya soda kue itu memang dia sifatnya abrasif natrium bicarbonate itu memang sifatnya abrasif jadi dia memang bersifat mengikis gitu jadi benar memang bahwasannya kandungan itu bisa mengikis jadi mungkin warna-warna yang dari luar yang menempel pada lapisan terluar gigi mungkin akhirnya bisa dikikis atau hilang tetapi ini yang penting bahwasannya penggunaan itu yang viral terjadi disini kan bilangnya DIY jadi do it yourself tanpa kontrol apapun kandungannya seberapa tinggi paparannya dengan durasi seberapa lama hati-hati jika paparannya terlalu tinggi atau kandungan juga terlalu tinggi bukannya tambah cerah memang mungkin tambah cerah tapi strukturnya juga makin menipis karena terkikis terlalu ekstrim dan saya juga baca tuh bahkan disarankan untuk dicampur dengan lemon atau strawberry nah ini juga buah-buahan yang mengandung asam yang tinggi gitu jadi memang benar diharapkan bisa mengikis tapi hati-hati jika mengikisnya terlalu ekstrim jadi giginya jadinya rusak gitu berarti benar tapi ada resikonya dokter ya benar jadi kalau misalnya memang berniat untuk mencerahkan gigi misalnya sering minum kopi atau bagaimana mungkin bisa dikonsultasikan aja ke dokter gigi soalnya memang sudah ada bahan yang dibuat khusus untuk mencerahkan gigi ya itu dengan bahan bleaching seperti itu dan beberapa pasta gigi yang berada di pasaran juga sebenarnya sudah mengandung natrium birkarbon itu mas Edy dengan kandungan yang memang aman dipakai untuk sehari-hari seperti itu wah saya baru tau banget nih dokter ternyata memang banyak banget informasi kesehatan yang harus kita gali ya dokter sehingga kita gak boleh sembarangan memperlakukan gigi kita karena resikonya banyak nah selanjutnya dokter apakah kalau kita sikat gigi setiap hari itu menjamin kalau kita tidak bau mulut nah sebenarnya sikat gigi itu baik yang pertama nah memang benar sikat gigi mencegah bau mulut tetapi dipastikan dulu keadaan rongga mulutnya sudah sehat belum nah sering sekali ketika datang gitu kita lihatnya ada gigi berlubang ada karang gigi tapi misalnya bilang tapi dok saya sudah rajin nih sikat giginya terus ketika kita gali lagi oh ternyata rajin sikat giginya ya baru 3 tahun terakhir sih dok saat udah mulai kerja atau saat mulai kuliah sementara permasalahan gigi mulutnya yang udah ada dari usia teenager dari usia remaja belum teratasi jadi lobang giginya masih ada sisa akar giginya masih ada karang giginya masih ada nah itu sih sikat gigi sekalipun tidak bisa mencegah dari nafas tidak segar jika di dalam mulutnya masih ada yang menjadi sumber-sumber infeksi seperti itu seperti itu ya dokter iya bener pantasan saya juga sempat denger tuh kalau kita punya gigi bolong hati-hati nafasnya bisa bau gitu ya dokter jadi gak cukup ya sikat gigi doang nah selanjutnya dokter bener gak sih dok kalau kita gusi atau giginya berdarah saat sikat gigi itu fine-fine aja gak apa-apa gitu dok nah itu salah salah ya itu salah itu mitos nah jadi gusi berdarah saat sikat gigi itu adalah tanda-tanda dari adanya peradangan pada gusi nah memang sih setelah sikat gigi kumur darahnya berhenti kok gak apa-apa kok gitu gak sakit juga kok nah tapi hati-hati jika ini dibiarkan terlalu lama maka keadaan itu radang gusi itu bisa semakin parah jadi yang tadinya kita bilangnya radang gusi gigi fitis kalau pernah denger nah kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi periodontitis jadi akan menyebabkan radang gusi yang semakin parah bahkan sampai kehilangan tinggi tulang rahang jadi tulang rahangnya semakin turun turun-turun dan paling ekstrimnya giginya bisa otek giginya bisa goyang padahal tidak ada lubang nah itu yang perlu dicegah sebenarnya jadi kalaupun giginya pasika gigi sering berdarah tapi gak sakit itu adalah salah satu tanda dari radang gusi dan harus segera cek ke dokter gigi seperti itu jadi gak boleh dibiarin juga dok ya harus tetap ditindaklanjuti oke selanjutnya di dokter ada pertanyaan ya dokter ya kalau seandainya saryawan itu adalah tanda kita kekurangan vitamin C iya masih ini pernah dengar juga ya seperti itu pernah dari kecil malah iya sebenarnya itu salah iya itu mitos sebenarnya jadi saryawan yang umumnya kita kenal ya umumnya kita kenal saryawan nih etiologinya atau penyebabnya itu ada banyak ada banyak salah satunya memang defisiensi vitamin misalnya tapi disini vitaminnya itu yang paling umum adalah vitamin B12 vitamin D asem folat terus habis itu zinc sediat besi itu itu berpengaruh terus faktor lainnya juga trauma trauma lokal jadi misalnya tergigit atau ketika makan ketusuk buri itu bisa dan yang ketiga misalnya juga bisa saryawan karena faktor psikologis stress hormonal seperti itu tetapi tidak sepenuhnya juga salah mas untuk penanganannya kita konsumsi vitamin C asal dalam dosis yang baik karena vitamin C yang kita kenal juga yang kita ketahui juga bisa meningkatkan imun tubuh gitu beberapa kondisi memang saryawan ini muncul karena imun tubuh yang lagi drop gitu jadi memang tidak sepenuhnya salah tetapi kekurangan vitamin C tidak secara langsung menjadi penyebab dari si saryawan tersebut seperti itu benar jadi memang ada hubungannya tapi tidak secara langsung gitu dokter ya nah dok selanjutnya dokter cabut gigi dok bener gak sih cabut gigi itu bisa bikin kebutaan bener gak dok nah ini juga yang sering sekali kita denger ya ini sepenuhnya mitos salah iya karena saraf pada gigi dan mata itu berbeda gitu jadi ada saraf trigeminal namanya di sebelah sini dia akan bercabang jadi tiga jadi yang untuk mata lalu yang untuk gigi dirah atas dan untuk gigi dirah yang bawah jadi area kerjanya pun berbeda mas untuk saraf-saraf ini jadi itu sepenuhnya mitos bahwasannya cabut gigi atas bisa buta itu mitos mitos full mitos dokter ya oke selanjutnya nih dok fakta atau mitos kalau kita scaling itu bisa merusak lapisan email gigi ya dok bener gak dok itu juga salah mitos mitos juga nah hanya saja mungkin ketika bersihin karang gigi dalam kondisi yang karangnya terlalu banyak itu yang tadi mungkin sedikit sudah kita singgung jadi gusinya memang udah radang sampai dia turun tulang rahanya turun jadi area gigi yang harusnya ada di dalam gusi terekspos itu area leher ke akar gigi itu terekspos gitu karena karang giginya udah terlalu banyak sebelumnya nah jadi ketika karang gigi itu dibersihkan jadi dia akan sensitif tetapi bukanlah si scalingnya yang salah tetapi adalah si karang giginya yang sebelumnya jadi si scaling itu jadi kambing hitamnya ya dok sebenarnya harus di scaling karena kalau tidak di scaling akan makin parah iya betul bisa-bisa giginya sampai otek dan lepas gitu jadi memang scaling tidak merusak struktur gigi sama sekali jadi bukan si scaling nih sahabat ya kalau ternyata ini merupakan sebuah mitos ya dokter ya nah dok pertanyaan terakhir nih apakah gigi yang sehat itu memang harus warnanya putih dok nah ini Indonesia sekali ya sebenarnya semua-semua harus putih seperti itu itu salah salah ya salah jadi pada dasarnya juga ketika kita baru lahir atau ketika gigi permanen kita baru muncul di rongga mulut setiap orang warnanya juga berbeda-beda gradientnya juga berbeda-beda karena akan dipengaruhi oleh keturunan rasupu dan sebagainya nah gigi yang sehat itu tidak harus putih berkilau gitu tidak tetapi yang sehat adalah tidak berlubang tidak ada karang gigi tidak goyang tidak ada penyakit infeksi di rongga mulut seperti itu kalau untuk warna sendiri memang setiap orang pada dasarnya juga berbeda-beda seperti itu sama kayak kulit ya dokter ya benar sama kayak kulit tidak harus putih wah dokter luar biasa nih makasih banyak ya dokter udah mau hadir di program kita nih Hermina Podcast mudah-mudahan berikutnya kita bisa bahas lagi tentang materi-materi yang gak kalah menarik ya dokter dan buat sahabat Hermina jangan lupa terus saksikan episode-episodenya Hermina Podcast karena bisa menambah pengetahuan kesehatan sahabat Hermina kalau begitu saya Edy pamit undur dan sampai jumpa